Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak dan adik-adik Salam sehat untuk semua Kali ini marilah kita belajar materi tentang perbandingan Sebelum berlatih soal tentang perbandingan Perlu anak-anak dan adik-adik ketahui Apakah perbandingan itu? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai Atau besaran dari dua hal atau lebih Yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil Atau paling sederhana Di sini perlu diperhatikan bahwa ada hal yang penting yaitu Sejenis Perhatikan sejenis artinya adalah Perbandingan harus bersifat satu jenis Misalnya Sejenis misalnya adalah Membandingkan Umur Dengan umur Dengan umur Kemudian Membandingkan Berat Dengan berat Selanjutnya Selanjutnya Membandingkan Misalnya Banyak Siswa Dengan Banyak siswa Ini adalah Sejenis Maksud dari sejenis Maksud dari sejenis Kemudian Untuk penulisan Perbandingan adalah Penulisannya Cara penulisan Misalnya kita mau membandingkan A Dengan B Maka Cara penulisannya adalah A.2 B A.2 B Cara penulisan Perbandingan Atau bisa juga dengan Cara Pecahan A Per B Ini adalah Cara penulisan Perbandingan Baiklah Untuk selanjutnya Marilah kita Langsung ke Contoh soal Perbandingan Contoh soal Perbandingan Yang Nomor 1 Diketahui Perbandingan Uang Jessica Dan Rahma Adalah Tiga Banding Delapan Jika uang Jessica Adalah Tiga puluh ribu Rupiah Maka Berapakah Uang Rahma Mari kita Belajar Menyelesaikan Bersama-sama Penyelesaiannya Adalah Penyelesaian Pertama dengan Kita tulis Perbandingannya Uang Jessica Kita tulis dulu Uang Jessica Banding Uang Rahma 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 Uang Jessica Ada Tiga Banding Uang Rahma Ada Delapan Kita lihat Tiga Banding Delapan Kita tulis Begini Uang Jessica Tiga Uang Rahma Delapan Kemudian Perlu diperhatikan Bahwa Jika Salah satu nilai Dari uang Sudah diketahui Maka Dapat menggunakan Rumus Sebagai berikut Sekali lagi Jika Salah satu Nilai uang Nilai uang Sudah diketahui Nilai uangnya Jessica Adalah Tiga puluh ribu Ini sudah diketahui Maka Bisa menggunakan Rumus A Sama dengan P Per K Kali B Kita masukkan Sama dengan P Adalah Uang Rahma Delapan Uang Rahma Delapan Per Per K K K K K K K Uang Jessica Ini delapan Dari sini Tiga Dari sini Kali B B Ini Adalah Nilai uang Yang sudah Diketahui Ada Tiga puluh ribu Rupiah Maka Hasilnya adalah Disini saja Bapak tulis Hasilnya Ada Delapan puluh Ribu Jadi Jadi kalau Bapak ulangi Kalau Nilai uang Salah satunya Sudah diketahui Disini adalah Tiga puluh ribu Maka Bisa menggunakan Rumus ini Kemudian Contoh yang kedua Adalah Jumlah Berat badan Mariadi Dan Risky Adalah 60 Kilogram Jika Perbandingan Berat badan Mariadi Dan Risky Adalah Dua Banding Tiga Maka Berapakah Berat badan Mariadi Disini Yang sudah Diketahui Yaitu Jumlah Berat Badan Jumlah Berat Badan Mariadi Dan Risky 60 Jika Jumlahnya Sudah diketahui Antara Keduanya Maka Langsung Bisa Menggunakan Rumus A Sama Dengan P Per B Tambah K Kali A Tambah B Cuma Dengan Langsung Kita Masukkan Jumlah Berat Badan Mariadi Dan Risky Adalah 60 Kemudian Perbandingannya Adalah Dua Banding Tiga Bapak Tuliskan Disini Mariadi Banding Risky Mariadi Ada Dua Risky Banding Tiga Kemudian Jumlahnya Jumlah Berat Badan Jumlah BB Atau Berat Badan Sama Dengan Ada 60 Kilogram 60 Kilogram Ini Langsung Tinggal Dimasukkan Dua P Adalah Dua Dua Ini Dari Jumlah Anaknya Mariadi Dan Risky Per P Dua Dua Ditambah Tiga Kali A Ditambah B A Ditambah B Yaitu Berat Dari Keduanya Yaitu 60 Kilogram Sama Dengan Dua 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 Dambah Tiga Lima Kali 60 Kilogram Sama Dengan Dua Puluh Empat Kilogram Maka Berat Badan Mariadi Adalah Dua Puluh Kilogram Kemudian Contoh Soal Yang Nomor Tiga Perbandingan Banyak Siswa Perempuan Dengan Siswa Laki Laki Dalam Sebuah Kelas Adalah 11 Banding 7 Selisih Banyak Siswa Perempuan Dengan Siswa Laki Laki Adalah 8 Anak Berapakah Banyaknya Siswa Laki Laki Kita Lihat Disini Jika Ada Soal Yang Diketahui Selisih Ada Kalimat Yang Menyatakan Selisih 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 Maka Dalam Selisih Jumlah Siswa Laki Laki Dan Perempuan Maka Dapat Menggunakan Rumus A Sama Dengan B Per B Dikurangi Kali A Dikurang B Sama Dengan Kita Bikin Laki Perbandingannya Siswa Perempuan Perempuan Banding Siswa Laki 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 Siswa Perempuan Ada 11 Kemudian Banding Siswa Laki Laki Ada 7 Selisih Selisih Banyak Siswa Selisih Banyak Siswa Ada 8 Anak Maka Langsung Kita Masukkan 7 7 7 7 7 Adalah Dari Sini Sesuai Laki Laki Per P Dikurangi P 11 Dikurangi K 7 Kali A Dikurangi B Atau Ini 8 Sama Dengan 7 7 Per 4 Kali 8 Sama Dengan Ada 14 Anak Banyak Siswa 4 Siswa Atau Anak Demikianlah Pembelajaran Hari ini Dengan Materi Perbandingan Terima Kasih Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Heaven Men Bari Wabarakatuh под mil HE Ke caval don to H M Terima kasih telah menonton!